Kita langsung aja lanjut ke part pertama, atau fotodial pertama, yaitu gue akan menerangkan bagaimana caranya membuat bar kotak, atau kotak bar, atau apa ya sayangnya, ya bar kotak, seperti di film-film sinematik, sinematik yang kayak di bioskop, atau yang lainnya, seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, itulah contoh videonya, gue akan membuat tutorialnya, bagaimana caranya membuat bar atas bawah, seperti video sinematik-sinematik, atau film-film di bioskop. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Selanjutnya, gue akan kasih tau caranya membuat bar atas bawah, seperti untuk film-film, bioskop, atau sinematik-sinematik. Oke, selanjutnya kita mulai, gue akan mengambil sampel videonya, oke ini dia sampel videonya, seperti ini, oke selanjutnya gue akan mengambil video-film saja, tarik ke sequence. Oke, setelah ini, gue langsung saja, caranya ya teman-teman, teman-teman klik yang ini, new item, dan buat black videonya dulu. Nah, kita buat black videonya dulu, tarik ke atas, yang V2. Oke, selanjutnya samaan matakan, setelah itu, teman-teman copy black videonya, dengan cara, tekan ILT, klik kiri pada mouse, tarik ke atas. Terus, terus, nah, setelah itu, sudah ini, teman-teman bisa pergi ke efek, tulis cari crop, ya, nah ini cropnya, crop. Oke, teman-teman tarik ke dua sequence, eh, dua black video ini, jodohnya dikasih crop, dan buka efek kontrol, dan disini ada cropnya. Kan, teman-teman, ada dua black video, nah, yang bawah, teman-teman tandain untuk yang bawahnya, topnya. Nah, teman-teman kasih persenan 90%, nah, ini maksudnya itu, persenan itu menarik videonya, ya, menarik videonya, supaya teman-teman bisa menarik videonya ini ke bawah. Nah, seperti ini, dan, yang video atasnya, juga teman-teman kasih, nah, atas 90%. Nah, hasilnya seperti ini, hasilnya, teman-teman, seperti ini. Oke, ini cara-cara pertama, ya, teman-teman, untuk cara keduanya, itu sebagai berikut. Saya hapus dulu black videonya. Saya hapus dulu black videonya, nah, cara kedua itu seperti ini. Teman-teman klik file, klik new, negasi kita, oke, langsung klik. Oke, dengan cara, kita tampilin dulu, biasanya, oke, cara kedua itu cukup agak ribet, dengan cara, teman-teman, yang begini, teman-teman, tinggal tarik ke sini, oke, ini cara kedua ini, teman-teman, ini cara lama banget, ya, teman-teman, jadi, Aku cuma kasih tau aja, teman-teman, tinggal, di copy pas aja, terus yang ini, tarik ke bawah, dan, seperti ini, tinggal kasih warna, hitam. Nah, hasilnya, sama, tinggal tarik titelnya ke atas, di atas video, dan, sama. Oke, untuk saya sarankan, untuk cara pertama, ini cara kedua ini, sudah sangat kuno sekali, jadi, teman-teman, bisa milih, ya, mau cara yang mana, cuma yang agak simple, yang tadi, yang cara pertama. Oke, terima kasih yang udah, menonton video tutorial, gue, kali ini, yang dalam pertama, yang, dan, pertamanya, gue mau buat video tutorial ini, semoga ilmu yang gue, share untuk teman-teman, sekalian, bisa bermanfaat, semoga bisa bermanfaat, untuk teman-teman, sekalian. Oke, cukup sekian, dan terima kasih, jika gue mempunyai, dalam rangkaan tutorial ini, ada yang kurang, atau ada yang apa, teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman, gue juga masih editor pemula, dan, jika ada yang, lebih paham, untuk materi ini, teman-teman, bisa, komen di kolom komentar, oke, teman-teman. Oke, cukup sekian, dan terima kasih, sampai jumpa lagi, di video tutorial-tutorial, berikutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!